Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semua, jumpa lagi ke channel Belum Gajian Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya Sebelumnya, admin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian di channel ini Karena telah menyempatkan waktu dan kuotanya untuk menonton konten yang belum gajian sajikan kepada kalian Ngebahas tentang media sosial, terutama twitter Pernah gak sih kalian gontok-gontokan ngomongin twitter for android dan twitter for iphone? Ayo, kalian tim yang mana nih? Kalau belum pernah gontok-gontokan, berarti kita satu server ya gengs Dalam ulasan video kali ini, admin Belum Gajian mau membahas tentang perbedaan postingan twitter yang dimonetisasi dan yang tidak dimonetisasi ya gengs Semakin bertambah majusnya zaman dan teknologi digital, twitter juga semakin upgrade banyak fitur di dalamnya Hanya saja fitur-fitur twitter jarang diketahui oleh para penggunanya Perbedaannya ada di tampilan ini ya gengs, yaitu di twitter media studio Jadi, jika teman-teman melihat tulisan seperti itu, tandanya postingan tersebut dimonetisasi oleh penggunanya Lalu, bagaimana cara mempostingnya? Yang pertama, teman-teman harus merubah terlebih dahulu ke twitter profesional Jika sudah dirubah, lalu teman-teman masuk ke menu media studio Sebagai tambahan, teman-teman harus login akun twitter melalui chrome, lalu ubah ke tampilan desktop Baiklah, demi menghemat waktu dan kuota internet yang sangat berharga ini Admin Belum Gajian menyajikan sebuah konten tentang cara memonetisasi postingan twitter Yuk, kita simak ulasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat pagi, siang ataupun malam Kalau teman-teman nonton video ini pagi, berarti selamat pagi ya Baiklah, kita langsung saja mulai cara-caranya ya Yang pertama, teman-teman buka twitter di google chrome ya teman-teman Diketik seperti ini, twitter home Kalau sudah, langsung kita search Nah, itu yang paling atas, masuk ke twitter ya teman-teman Login dulu Kalau sudah login dan tertuju ke beranda Kita ubah ke situs, ke tampilan desktop ya teman-teman Situs desktop, kita ubah dulu Nah, kalau sudah kita ubah Tampilannya jadi tampilan desktop ya teman-teman Lalu kita klik foto profil kita yang di sebelah beranda ya teman-teman Nah, ini menu-menunya seperti ini Menu di profil kita Ada iklan twitter, analitik, dan lain sebagainya Analitik, bulletin, moment, markah Nah, kita klik di media studio Kita ubah ke tampilan desktop dulu ya teman-teman Rubah dulu Nah, kita di perpustakaan media studio twitter Nah, disitu ada banyak pilihan Ada beranda akun Ada produser wawasan Twitter jadwal Analitika Nah, ada seperti itu ya teman-teman Nah, di perpustakaan Nah, kalau teman-teman mau posting video Agar termonetisasi Caranya seperti ini Teman-teman ke menu perpustakaan Di menu perpustakaan teman-teman bisa memilih video yang mau dimonetisasi Kalau video-video seperti ini atau foto seperti ini Biasanya sudah ada di postingan twitter kita ya teman-teman Atau kalau enggak teman-teman bisa mengunggah media yang ada di ponsel kita Di galeri ponsel kita Dengan cara klik unggah media Nah, saya mau nyoba gambar kucing ya Video kucing ya teman-teman Nyalakan cara postingnya seperti ini Cara postingnya Nah, disitu ada pengaturan Subjudul dan menyebarkan Ada ubah thumbnail dan lain sebagainya Judul kita masukkan disini Deskripsi juga ada Maksimal 200 karakter 200 seperti inilah pokoknya Judulnya maksimalnya 70 Ada batasnya itu teman-teman Ini judulnya Orange vs vs Black Blanc Roaring Roaring Raring Apa? Enggak bisa bahasa Inggris Nah, ini berhasil disimpan ya teman-teman Terus, kalau sudah Kita coba scroll Deskripsinya Saya coba isi seperti ini Deskripsinya Ngetik, asal ngetik Tapi, iya gak sih Kucing itu kalau berantem Badannya suka ditinggikan Biar kelihatan gede Ya gak? Biar kelihatan besar dari musuhnya Nah, seperti ini deskripsi saya ya teman-teman Bagaimana Anda ingin menjelaskan video Anda Nah, itu pilih kategorinya teman-teman Animals juga gak popo Tentang hewan Nah, kalau sudah kita scroll ke bawah Ada call to action Klik tautan ajakan bertindak Kita bisa masukin URL ya teman-teman Nah, ini jangan lupa di centang Izinkan pemuteran di tweet yang terlekat Maksud saya Nah, ini pembatasan konten Saya tidak ada Kita scroll ke atas Disitu ada subsudule dan menyebarkan Disubsudule ada pilihan bahasa ya teman-teman Ada pilihan bahasa Nah, disini kita bisa ngetik orang Ada petunjuk disitu yang paling bawah Kalau ingin menyebarkan Mengunggah thumbnail Disitu kita klik Ubah thumbnail Kita bisa Nunggah thumbnailnya disitu ya teman-teman Nah, disini kita Bikin caption Apa yang sedang terjadi Meow Sudah gitu aja Simple aja Captionnya Hanya yang dipromosikan itu Tidak perlu dicentang ya teman-teman Tidak perlu dicentang Karena itu kampanye biasanya Kalau udah kita tweet Kita klik tweet Nah, tweet berhasil diposting ya teman-teman Tandanya udah centang seperti itu Kalau sudah Kita coba cek di beranda kita ya teman-teman Nah, ini seperti ini Kita ketuk coba Malah mau dihapus Kita ketuk File-nya, medianya Kita scroll Nah, seperti ini ya teman-teman Itu ada deskripsinya Twitter Media Studio Lihat aktivitas tweet Kita klik aktivitas tweet Nah, seperti ini Nah, itu kalau Insectnya Bisa dilihat juga ya teman-teman Nah, kurang lebihnya Seperti ini Cara mempostingnya Silahkan mencoba Semoga kalian berhasil ya teman-teman Semoga cara ini Berguna dan bermanfaat Baiklah, kalau gitu Admin izin pamit undur diri ya teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax